Intro Jadi Beberapa waktu lalu Saya sempat Kehilangan Hiburan Karena GTA 5 nya udah Selesai Udah tamat Terus saya bingung mau main apa gitu ya Kemarin itu ada Beberapa game gitu ya Oh enggak sih Ini sebelum ada Ark Survival Evolved Digratisin di Epic Jadi di masa transisi setelah GTA tamat itu Ada waktu dimana Saya bingung saya mau main game apa gitu ya Jadi saya Install Emulator Android di PC Terus saya Download berbagai macam Game HP gitu Dari Seven Deadly Sins Terus Apa ya Macem-macem sih ya Hampir semuanya gitu Saya download gitu Dan semua saya mainin satu-satu Terus Lama-lama Kok gini-gini aja gitu ya Sampai akhirnya saya Ketemu sama Honkai Impact 3 Jadi ya itu juga alasan disini saya ngegambar karakter dari Honkai Impact Dan akhirnya Saya menentukan saya main Honkai Impact aja karena Honkai Impact ini ada versi PC-nya gitu kan Daripada main yang di emulator Android Lebih baik main yang versi PC-nya langsung Jadi seperti biasa gitu ya Di awal-awal permainan Di Bagian-bagian awal gitu Game HP itu terasa sangat Mengasihkan sekali gitu Karena Semuanya sangat mudah Semuanya baru gitu ya Jadi Apa ya Sebuah Pengalaman baru Ya Karakter-karakter yang baru kita lihat Terus Cerita yang baru gitu kan Dan kebetulan Gameplay-nya Honkai Impact itu ya cukup Cukup apa ya Cukup asik gitu ya Kayak Game-nya kayak game Beat'em up biasa gitu Beat'em up itu yang Kayak game Ya mungkin bisa dibilang kayak Dynasty Warrior gitu kali ya Cuma gak se Selama Dynasty Warrior gitu Satu stack-nya Karena Emang stack-nya cuma pendek-pendek Gak Selama Dynasty Warrior Mungkin lebih tepatnya kayak game apa ya Mungkin bukan Dynasty Warrior Tapi ya Begitlah Jadi kita tinggal Mulai Stack-nya Terus kita jalan Ikutin sesuai misinya Jadi kita bisa Gerakin karakternya Bisa Mukul-mukul pakai karakternya Yang standar game gitu lah Tapi Entah kenapa gitu Ini terasa Beda dari game HP yang lain Dan karena kebetulan ada Versi PC-nya sih Jadi saya mainin gitu kan Nah Tapi setelah Beberapa Hari kemudian Saya mainin game itu Akhirnya ya Kembali lagi terasa gitu Ini Game lama-lama Ngebosenin juga gitu Karena tiap hari Mesti login Tiap hari Mesti ngerjain misi Dan akhirnya Saya teringat kembali gitu Kenapa saya berhenti Main game di HP gitu Karena Rata-rata game di HP itu ya Begitulah gitu Ujung-ujungnya Jadi Sebuah Rutinitas yang membosankan Dan mungkin Gak ada Tujuannya gitu Ya mungkin tujuannya untuk Dapetin hal-hal yang baru lah Yang baru Update-update yang baru gitu Ya gitu-gitu aja Terus gitu kan Sampai Game-nya tutup Atau Kitanya yang tutup usia Ya jadi Akhirnya saya Uninstall lagi Itu game Honka Impact-nya Jadi sekarang saya gak ada main Game HP apa-apa lagi Karena Ya kembali Kayak Dulu lagi sebelum saya Mulai Terjangkit Game HP ini Dulu udah pernah gitu kan Udah Di masa-masa yang lalu Udah sering Kejadiannya itu berulang gitu loh Ada game HP baru Asik Terus Temen-temen ngajak main Yaudah kita juga main Terus Main-main-main Lama-lama Berkurang yang main Temen-temen pada berhenti Sampai sisa 1-2 orang yang Sangat tekun Memainkan game itu gitu kan Dan akhirnya kita juga jadi Merasa sepi gitu loh Yang lain udah pada berhenti Kenapa kita main sendiri gitu Mau berhenti sayang Udah Main sampai sejauh ini Tapi Kalau gak berhenti juga Gak ada temen main gitu Jadi Ya Gitu sih gak game HP gitu loh Cuma disini Ya kan kembali ke Kitanya masing-masing gitu Kalau kita emang Merasa punya Waktu untuk Melakukan rutinitas Rutinitas itu Kenapa enggak gitu kan Tapi kalau saya pribadi gitu Saya capek gitu Kalau mesti Login tiap hari Terus Melakuin Daily mission Tiap hari gitu kan Demi dapet Tristyle atau game Untuk gacha gitu kan Aduh Karena Ujungnya itu untuk apa gitu loh Karena Game gitu gak bakal ada habisnya Update-nya bakal selalu ada Jadi ya pilihannya Kita Ngerjain itu terus-menerus gitu Dan kita Punya karakternya lengkap Tapi ujung-ujungnya Antara Kita dihujani dengan update baru Dan kita harus ngumpulin Ngumpulin sesuatu yang baru lagi Atau akhirnya gamenya tutup Dan akhirnya Semua usaha yang kita lakukan itu Ya gak jadi apa-apa gitu ya Dan seperti biasa ya Mungkin Yang Positifnya dari game itu kan Kita Dapet Kenangan gitu ya Waktu kita mau mainkan game itu Entah Ada kenangan yang seru Main bareng teman atau gimana gitu kan Tapi ya Itulah Akhirnya Game HP itu Rata-rata jadi Rutinitas yang Tanpa kita sadari gitu Itu menyita waktu gitu Sekarang kita bangun tidur Langsung Login gamenya Terus ngerjain daily mission Dan tanpa sadar Itu tuh gak ada Gak ada apa ya Gak jadi apa-apa gitu loh Itu cuma kayak Gimana ya Di sini saya bukan yang mau mengecilkan Teman-teman yang Emang Hobi dan Rutin main game HP gitu ya Itu kan Kebebasan kita masing-masing gitu ya Dan ini kita Bicara Saya bicara Dari Perspektif saya Sebagai saya gitu Dari pengalaman saya gitu ya Kan daily login itu Sama daily mission itu Biasanya Bisa makan waktu Sekitar Setengah jam Sampai Satu jam Atau mungkin Dua jam gitu ya Kalau ada event gitu Dan waktu Sejam dua jam itu Bisa jadi sesuatu yang lebih Berharga gitu Misalnya kita Pakai itu buat ngumpul sama teman Atau Bikin Gambar gitu kan Karena setengah jam Sampai dua jam itu bisa Jadi sebuah gambar gitu Atau Apapun itu Selain Melakukan Daily login itu Dan Daily mission di game itu gitu loh Belum lagi kadang-kadang kan Kalau kita Terikat dengan sebuah game itu Kita kalau ngumpul gitu kan Sama teman-teman Atau sama keluarga Kita pasti kepikiran Misalnya kita belum Melakukan daily mission itu Ya jadi pas ngumpul itu Kita sambil Sambil Mencet-mencet Buat ngerjain daily mission Dan itu Kadang-kadang bisa mengganggu Mengganggu apa ya Mengganggu Nikmatnya berkumpul gitu loh Jadi orang-orang lagi ngobrol Kita malah asik sama HP Ngurusin game Ya tapi Seperti biasa Selalu ada dua sisi gitu kan Mungkin memang ada Hal-hal positif yang bisa Kita dapatkan dari game itu Mungkin Kita suka banget sama Game itu Ya gak apa-apa gitu Tapi kalau saya Lama-lama bosan gitu Dan Gak ada Ujungnya gitu Itu tuh bakal Jadi sebuah Siklus yang berulang Jadi misalnya ada game A keluar Terus rame-rame main Berkurang yang main Terus misalnya kita tetap main Terus yang rame-rame Ganti ke game B Dan mau gak mau Kita ikut mereka gitu kan Biar asik Main rame-rame Terus Gitu lagi Gitu lagi Sampai berhenti lagi Pindah game lain lagi gitu Jadi Ya Emang melelahkan gitu Jadinya kalau Main game yang harus Login tiap hari Untuk Untuk Ngejar sesuatu yang Sebenernya apa sih gitu kan Kayak misalnya kita Mau ngelengkapin karakternya Itu untuk apa juga gitu kan Kalau kita mau Misalnya Mau lihat-lihat Gambar karakternya Tinggal googling Tinggal lihat di Youtube Juga ada gitu Gak perlu kita Ngelengkapin karakternya Sampai sekomplit-komplit itu gitu Tapi ya Setiap orang punya Kepuasannya masing-masing gitu ya Dan saya gak menemukan Kepuasan itu gitu Dulu pernah sih Kalau Main game gitu kan Main game HP Pernah komplit karakternya Yaudah itu ngerasa puas banget Tapi akhirnya apa gitu kan Setelah ada Update-an baru Muncul karakter baru Udah deh Gak lengkap lagi Terpaksa kita harus Ngejalanin daily mission Terus event-event Untuk ngelengkapin Karakternya itu Dan itu tuh jadi apa sih Jadi bener-bener Penyianyian waktu gitu kan Daripada ngelengkapin Karakter yang Di game Mending kita ngelengkapin Apa kayak gitu Mungkin kita Ngelengkapin Portfolio kita Ngelengkapin Website kita gitu kan Apa Ya apapun itu yang Bisa menjadi sesuatu Di kemudian hari Karena kalau Game HP itu Kalau kita berhenti main Kita gak dapet apa-apa Kalau kita Terus main juga Kita gak dapet apa-apa Dan kalau gamenya tutup Juga kita gak dapet apa-apa Gitu Jadi Menurut saya itu Sebuah Kesiasaan Tapi Saya juga bukannya Merendahkan Temen-temen yang Suka main gitu Kalau kalian Menikmati itu ya Bagus gitu kan Berarti Developernya berhasil Membuat temen-temen seneng Gitu Kebetulan saya juga Ada liat status temen Di sosmed gitu ya Dia bilang Ternyata setelah Berhenti Main game HP itu Terasa banyak banget Waktu luang gitu Buat ngerjain yang lain-lain Dan Ya Saya pun merasa begitu gitu Setelah saya berhenti Daily login Daily event Dan segala Macamnya game HP itu Jadi lebih banyak waktu Buat menggambar Rekaman Dan lain-lain gitu Dan Saya gak perlu pusing-pusing Mikirin Ngejar event Dan ngejar macem-macem Dan Segala hal yang Menurut saya Fana gitu Ya Dunia ini udah Sementara gitu ya Masa kita mau Menghabiskannya lagi Di sesuatu yang Bener-bener Lebih Fana gitu kan Jadi mungkin Sekarang Kalau saya main game gitu Yang ada Story-nya Dan yang Sekali abis gitu Kecuali Monster Hunter Tapi Kembali lagi tuh Kalau Monster Hunter gitu kan Gak terlalu Extreme gitu Harus Daily mission Terus ada Daily event Dan segala macemnya Dan Monster Hunter itu Sekarang saya mainin Lebih ke Have fun Hunting bareng Temen-temen aja sih Gak begitu Ngejar armor Dan equipment Karena Untungnya gitu Main di PC Jadi kan ada Trainernya Jadi Jadi gak repot-repot Mesti Melakukan hal Ribet-ribet banget Jadi cukup Menikmati Hunting bareng Temen Dan Have fun bareng Oke Jadi ini gambarnya Gambar Durandal dari Honkai Impact 3 Kemarin Kemarin Kebetulan Saya lagi main Dan Terhipnotis Gini sama Durandal Tapi akhirnya Juga Belum selesai main Belum sampai Dapet Durandal Udah Keburu Di Uninstall duluan Oke Jadi Terima kasih banyak Buat temen-temen Yang udah nonton Dan menyimak Sampai sini Terima Terima kasih Atas support Kalian selama ini Seperti biasa Jangan lupa Like Share Dan subscribe Ini kenapa Suaranya Jadi seperti ini Sebentar Saya minum dulu Oke Seperti biasa Jangan lupa Share Terbalik Jangan lupa Like Share Dan subscribe Supaya channel ini Bisa terus berkembang Jangan lupa juga Jangan lupa Apa ya Tadi udah Kok jangan lupanya Jangan lupa Mulu-mulu Yaudah Seperti biasa Jaga kesehatan Dan jangan lupa Jadi orang baik Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa